bismillah assalamualaikum guys jumpa lagi di channel jurnal terupdate nah akhirnya bisa dipahami kenapa bumika tidak memilih Pak Ahok pada konsultasi Rekada Jakarta 2024 ini mungkin seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil, sekelas Ridwan Kamil yang sudah membangun masjid di Jawa Barat saja, bahkan masih diteriaki mundur oleh jamaah jadi perlu berlama-lama langsung saja kita saksikan video ini guys bismillah bismillah saya yakin ini guys pendukungnya Anies sejumlah warga meneriaki hidup Anies dalam kunjungan calon gubernur negeri Jakarta Ridwan Kamil ke Makam Bakriuk Jakarta Utara Minggu 1 September 2024 teriakan ini datang dari ratusan ibu-ibu dan kaum memuda yang sedang menghadiri acara di Makam Bakriuk Mbak Bakriuk sejumlah warga meneriaki sejumlah warga meneriaki hidup Anies oleh zaman dari gubernur-gubernur sebenarnya misalnya Waterfront City itu kan seperti Dube juga destilasi kan seperti Dube jadi bukan hal yang baru tapi itu realistis gak sih ini nilainya? ya namanya orang mau maju gubernur ya mau apa aja kita ada Giant Sea World ya ngatasin banjir di utara Giant Sea World itu bentuknya kawasan memang ya bukan bendungan jadi ada perumahan ada sekolah ada masyarakat ibadah dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya seperti di Sweden Denmark membangkitasi tenaga anginnya itu di laut tidak tidak di darah kira-kira begitu gak usah kita muluk-muluk Giant Sea World jadi deh saya paham Giant Sea World maaf nih saya bukan berlagu waktu saya jadi gubernur Banten saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabekunjur tahu saya memang itu perlu tapi itu adalah program nasional bukan program Pemda DKI kita ngurusin got macet aja dulu deh kita gak usah muluk infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas kita mau bikin jalan baru gak mungkin makanya kita lihat deh ancol pasti jematan apa jalan di atas di atas kami gak bisa lagi mau kemana nah sekarang kita lihat harmoni padat kan masih ada kali yang bisa udah bikin nyebatan lewat atas itu untuk apa menambah akses wah wah beneran ini guys tidak boleh didukung sama orang Jawa Barat keras keras menurut abang sosok Panis itu kayak gimana bang baguslah Bita, Rekan, Germawan baik hati juga, lantep lah buat Jakarta berlanjut lagi yang paling mencintai Persija yang paling dikangenin dari Pak Anis yang paling dikangenin tapi pun bareng kayak gini deh ini guys ini juga banyak kayak gosur penolaan nafokat kita bisa lihat ini ini ada Jakarta tanpa RK Jakarta anti RK dimana-mana ini sore tanya ini guys ini juga ramai soal Persija Kang Emel saya mau nanya nih, aku udah bikin nih pertanyaan spesifik soal Persija seberapa penting Persija bagi Jakarta dan bagi program-program Anda sebagai cawan pemimpin Jakarta aku sampai nulis pertanyaannya gini Mbak sepak bola suka tidak suka adalah olahraga paling populer oke saking populernya fanatismenya tinggi Mbak Najwa tahu ada Mbak Nana tahu ada 50 anak muda meninggal dunia gara-gara sepak bola mungkin sekarang lebih gara-gara kanjuruhan se-fanatis itu yang namanya budaya sepak bola oke nah jadi harus dipisahkan dalam konteks oh kamu dulu pendukung sana sekarang pindah ke sini gak bisa kami terima gak ada masalah karena gubernur dan wakil gubernur ini kan adalah profesional jadi waktu kami datang ke tempat baru kami harus dengan adab dan santun mempelajari di rumah baru ini ada apa aja oh ada budayanya A ada budayanya B oh ada olahraganya ada Persija-nya ada Jackmania-nya ya berarti kalau saya jadi pemimpin di wilayah ini saya harus mengurusi mencintai memajukan semua urusan termasuk sepak bola termasuk Persija termasuk Jackmania contoh kayak Sinta Yong kan gimana perasaannya waktu timnas Indonesia lawan Korea kan profesional dia membela Indonesia walaupun dia tahu dia warga Korea itu kan Jurgen Klopp antara Liverpool analoginya analoginya Kang Emil gimana nih karena kan aku tahu Kang Emil kan sebetulnya bobotol jadi bukan cuma karena Kang Emil mantan pemimpin Jawa Barat bukan cuma karena Bandung emang hatinya kan emang dari dulu bobotol kan Kang Emil Sinta Yong lah ibarat saya menganalogikannya dengan Sinta Yong aja ditugaskan di negara lain masa kecilnya cintanya ada di sana pada saat ditugaskan oleh sebuah tugas dia memajukan memenangkan yang ditugaskan saya memang lahir di Bandung nggak bisa dibohongin saya mencintai karena lahir di sana pada saat ada takdir nanti saya harus apa namanya memilah-milah itu maka sebagai gubernur Jakarta pasti yang saya majukan adalah Persija dan turunannya ada apa Jackmania nya ada apa gitu kalau kata supporter kata supporter nih Kang bisa ganti istri bisa pindah agama tapi nggak boleh pindah klub bola supporter tuh ada yang kayak gitu Kang kan supporter tuh tidak harus semuanya diiyahkan saya ingin menggambarkan betapa ini ini mungkin saya mau fair Pak ini bisa peliknya pelik sih Kang tapi ini bisa jadi sesuatu yang saya mau fairnya gini yang harus ditanggap hati-hati gitu betul saya mau fairnya begini saya tidak akan menggunakan isu ini untuk kampanye nah itu poinnya banyak kemudian yang khawatir ini karena kan Pak Ridwan jangan ketemu jangan ketemu kami Persija enggak masalah tapi izinkan saya kalau saya menang saya akan buktikan bagaimana saya mencintainya tapi selama proses kampanye yang penuh sak prasangka dengan segala tadi kontroversi atau dinamikanya saya paham jadi saya menahan diri selama kampanye kalau memang tapi kalau sudah terpilih masa menolak orang yang mau memajukan mau mencintai mau bikin program kan begitu tapi selama kampanye Anda tidak akan menggunakan tidak akan mempolitisasi dan menurut saya juga enggak bagus kalau mempolitisasi karena ini ceruk Jakmanya kan ceruk suara yang nyata nih saya sudah hitung tidak semuanya bisa kita menangkan tidak semuanya bisa kita raih sesuai yang kita harapkan terlalu kompleks Jakarta ini kami berkoalisi dengan dramanya terus datang dari eh klub bolanya beda memang kompleks gitu tapi kami fokus dulu pada hal yang fundamental yaitu memenangkan pesa demokrasi dan nanti kan ada kesempatan dialog mbak ya artinya kan kita bertemu bicara oke guys jadi ini berita yang laki rame ini coretan-coretan menolak Ritwan Kamil sebagai calon imponer KI Jakarta ini menyebar dengan cepat di setiap sudut kota dari tembok jalanan hingga beretebus jadi kita bisa melihat dari video tadi ya guys di media sosial juga viral nampak seseorang yang menulis pada dinding kain putih Jakarta anti-Ritwan Kamil pesan-pesan seperti ini Jakarta tanpa RK Jakarta anti-RK dan juga Jakarta anti-Ritwan Kamil menghiasi tembok-tembok kota menandakan gelombang tidak setujuan yang kian meluas di kalangan warga fenomena ini mencuri perhatian publik dan menciptakan diskusi sangat di media sosial selain itu penolaan terhadap Ritwan Kamil juga datang dari kelompok pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau Jakmania Kalikes sementara itu saat menghadiri halbah priuk dari minggu tanggal 1 September Ritwan Kamil yang memberikan kata sambutan ternyata juga sempat diteriai jamah bu dan turun-turun bahkan ada terian Anis 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 Tuhan Kamil pun memilih turun setelah melihat respon penolaan diduga itu adalah pendukung Anis jadi ini memang sepertinya tidak mudah untuk mantan gubernur jabar Ritwan Kamil untuk menundukkan masyarakat Jakarta mengingat reprekat yang jauh dari pijaan asalnya jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan pada video kali ini bagaimana menurut kalian seolah video ini tulis komentarnya di bawah ini saya simpani dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa